Intro Kita akan masuk teman-teman sekalian Pasal ke-19 Semoga Allah berkahi pagi ini dan semoga Allah memudahkan kita mengamalkan semuanya tentu Anjuran sholat isya dan subuh secara khusus Dengan berjamaah dan ancaman meninggalkannya Karena dua sholat ini adalah sholat yang umumnya di waktu orang istirahat Isya Orang banyak sudah tidur atau orang banyak lalai para ahli maksiat Zaman sekarang ke karaoke, ke diskotik, ke bar, segala macam Subuh juga begitu, mereka karena berfoy-foy di malam hari Maka mereka tertidur di subuh hari Hadit yang pertama di dalam pasal kita ini yaitu hadit 415 Urutan 1 haditnya 415 dari awal kita belajar dan urutan 1 di pasal ini Di sebelahnya ada tulisan Dari Uthman bin Affan RA dia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah Maka seolah-olah dia telah sholat setengah malam Dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah Maka seolah-olah dia telah sholat semalam suntuk Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Imam Malik, Muslim Dan lafad ini adalah lafadnya Imam Muslim dan juga Abu Daud Dan Abu Daud, lafadnya adalah Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah Maka itu seperti sholat separuh malam Dan barang siapa yang sholat isya dan subuh dengan berjamaah Maka itu seperti sholat malam sepenuhnya Hadis ini diriwayatkan Tirmidhi Selain Abu Daud Dan dia mengatakan hadis ini Hasan suhih Ibnu Khuzema juga Menukir dalam suhihnya Hadis ini Teman-teman sekarang seperti biasa Kita coba mengorek mutihara Daripada hadis ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan lisan kami mengucapkan yang benar Dan juga kita dimudahkan untuk bisa menerima ilmu yang benar dan mengamalkan insya Allah Mutihara yang pertama Faedah pertama dari hadis adalah Keutamaan dua sholat isya dan subuh Dan sudah saya sedikit singgung tadi Bahwasannya kenapa dua sholat ini punya kedudukan Karena dikerjakan di waktu gelap Di waktu orang lagi lalai ataupun tidur Dan Dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sebuah ibadah itu Dikerjakan dengan banyak tantangan Lebih banyak tantangannya Lebih berat ya Seperti misalnya Malam hari gelap Musim dingin Apalah Lagi ada ancaman-ancaman yang kira-kira Bisa berbahaya Sehingga orang lebih banyak mencari Amannya Safe-nya Dia misalnya lebih banyak sholat di rumah daripada di mesjid Misal contoh Nah orang yang Menebus tantangan tersebut Menembus tantangan tersebut Maka dia akan mendapatkan ekstra pahala Tentu beda pahalanya antara Orang yang pergi sholat di Indonesia Yang tidak ada musim salju Musim dingin pun bisa kita katakan Tidak ada cuma hujan saja Dengan orang yang di Rusia Yang sampai Minus nol Sekian Minus Dua belas Minus lima belas Dinginnya luar biasa gitu Di beberapa wilayah di Rusia Itu Luar biasa gitu Bagaimana Pada saat dingin seperti itu Mereka Pergi ke Masjid untuk sholat subuh Untuk sholat isya Itu luar biasa gitu Maka ini Punya kedudukan tersendiri Allah subhanahu wa ta'ala Menilah itu Makanya dalam sebuah hadith Yang suhih Kata Nabi S.A.W Inna ilhamal ajri Ma'a Ilamil bala Sesungguhnya besarnya Balasan pahala itu Seperti juga Sesuai dengan besarnya Perjuangan Cobaan Seperti itulah Nah dua sholat ini Sholat yang dianggap Penutupan malam Dan pembukaan hari Esoknya Dan umumnya Sebagaimana saya katakan tadi Waktu ini orang istirahat Bahkan ada hadith Yang menjelaskan Kalau dua sholat ini adalah Sholat yang paling berat Bagi orang-orang munafir Isya Dan juga subuh Dan disebutkan Keutamanya luar biasa Apa keutamanya Kalau kita sholat Isya Berjamaadah Ini teman-teman Di Indonesia Saya selalu Tekankan masalah ini Dan semoga Allah Menjadikan saya Di paling terdepan Dalam melaksanakan Apa yang saya ucapkan Allah ma'amin Bagaimana kita teman-teman Tidak menyanyiakan ini Hampir di setiap Kecuali anda berada Di kota yang minoritas Mungkin anda berada Di Menado Ada berada di beberapa Wilayah-wilayah Mungkin di Jayapura Mungkin tempat Tidak terlalu banyak Masjid Mungkin agak berbeda Sedikit Tapi kalau Anda berada di wilayah-wilayah Yang lain Umumnya ya Masya Allah Apalagi di Jabodetabek Atau di Sulawesi Selatan Atau di Apa namanya Sumatra Di Umumnya Kalimantan Masya Allah Masjid banyak Bahkan kadang-kadang Ada orang Masjid berdekatan Cuma jalan 5 meter 10 meter 100 meter Dekat sekali Kenapa Kenapa Akhi muslim Kenapa Tidak ke masjid Kenapa Tidak ke masjid Saya kembali Mengingatkan Dan ini sering Saya ingatkan Di pengajian teman-teman Saya meluangkan Waktu datang Untuk menyampaikan Cerama ini Bukan untuk Meramaikan channel ini Saja Channel ini Sebagai wasilah Agar kita bisa Berinteraksi Bukan juga Hanya sekitar Testimoni Mau tes Orang dengar Atau tidak Saya gak Perkirkan masalah itu Atau Seremoni Saja Meramaikan Bukan itu Saya duduk disini Sejam Kita membedah ini Teman-teman juga Panitia pengajian Yang Mayoritasnya Ibu-ibu Yang meminta Bedah buku ini Di Tebet Mas Juga Mungkin Ada suami di rumah Mungkin ada Anak-anak Masjid bergerak Tapi meluangkan Waktu Mungkin ada yang lagi Masak Ada yang lagi Mencuci Mungkin ada yang lagi Bersihkan Rapihin rumah Mungkin memang Ada yang lagi Santai Mungkin ada yang lagi Mengurus orang tuanya Yang mengurus anaknya Itu juga dengan teman-teman Di medsos Mungkin ada lagi di kantor Ada lagi di kendaraan Sekarang mungkin lagi Masjid jalanan Atau apalah Kita teman-teman disini Untuk belajar Ilmu ini Diamalkan Sayang sekali Kalau Anda Sudah dengar Hadith Nabi S.A.W Setiap orang Ke masjid Satu langkahnya Mengampuni dosa Satu langkahnya Mengangkat derajat Dan dicatat Juga satu Pahala Tiga Keutamaan Hanya dengan Melangkah ke masjid Diampuni dosa Diangkat derajat Dan diberikan Satu Pahala Belum lagi Uduh Yang sebelumnya Sudah kita bahas Setiap uduh Akan menjadi Cahayaan terang Pada hari kiamat Nanti Mengugurkan juga Dosa-dosa Menjawab azan Punya keutamaan Sudah kita jelaskan Bahkan membaca Salawat Setelah membaca Setelah azan Muadzin Menjawab muadzin Lalu kemudian Baca salawat Lalu membaca doa Setelah azan Itu akan menerima Syafaat Nabi S.A.W Solat berjama'nya Antara Sorat Di masjid sendiri Langkahnya Menurut masjid Dapat pahala Sudah kita jelaskan Kemudian masuk masjid Ada doa Masuk masjid Dengan kaki kanan Membaca doa Nanti keluar juga Keluar Baca doa Ini juga dapat pahala Belum lagi Solat sunnah Qobliyah Ba'diyah Belum doa Antara azan Iqamah Belum solat berjama'nya Keutamaan Demi keutamaan Selalu ada Untuk apa Anda dulu Depan TV Di rumah Meninggalkan solat ini Untuk apa Anda ngobrol Sama tamu Sama teman Meninggalkan solat ini Kenapa Anda loongkan waktu Padahal sebenarnya Apalagi kita di Indonesia Jarang sekali ada masjid Atau musholat Yang membaca Surah-surah panjang Umumnya Kita baca Surah pendek Hampir Sepanjang umur Saya yang Allah berikan Semoga Allah InsyaAllah Panyakan umur Dalam ketaatan Dan juga Ditutup dengan Husnul Khatim Allahumma amin Dan juga Teman-teman sekalian Tidak pernah Saya temukan Atau bisa dihitung Jari ya Yang saya temukan Yang baca Surah panjang Umumnya Semua pendek Maka tidak ada Sesuatu yang sulit Yang membuat kita Tidak mengerjakan Solat itu Dan mengejar Keutamanya Anda akan menyesal Saudara Kalau Anda tidak Mengisi waktu Untuk itu Dan saya sudah Bahasakan juga Mulai perbaikan Apapun dari solat Tinggal sebuah Poin lagi Mungkin ada diantara Ibu-ibu yang mengatakan Atau akhwat kita Dan umah kita Yang mengikuti Acara kita ini Mengatakan Kami kan Solat di rumah Apa gunanya Kami pelajari Itu semua Maka jawabannya Bahasan Untuk laki-laki Tetap diperlukan oleh perempuan Karena Anda punya suami Kalau Anda sudah menikah Anda punya ayah Kalau Anda memang Beliau masih hidup Anda punya saudara Anda punya anak Mungkin Yang bisa Anda ingatkan Berapa banyak Ulama-ulama Lahir Dan menjadi tubuh besar Di tangan seorang ibu Seorang wanita yang baik Imam Ahmad Rahimahullah Itu Imam madhab Yang luar biasa Jutaan orang Mengikuti Madhabnya beliau Itu semua Pahlanya dipanen oleh Ibunya Karena ibunya lah Yang mendekankan Imam Ahmad Beliau bersedia Menjanda Padahal masih muda Masih bisa menikah Tapi bersedia Untuk membesarkan Imam Ahmad Walaupun Imam Ahmad sendiri Cuma satu Laki-laki Banyak perempuan Tidak sabar Maka mereka Sibuk dengan Menikah Gonta ganti Pasangan Tidak pikirkan Masalah anak Yang terkorbankan Perasaannya Misalnya Dia tidak Dia fokus Dan dia terus Mengatakan Tujuan utama saya Adalah Ahmad Menjadi ulama Besalat Allah kabulkan Berapa banyak Berapa banyak Pahalan dipandang oleh Ibu ini Jadi Anda juga Butuh itu kan Begitu juga Dengan bahasan Perempuan Misalnya Haid Nifas Menyusui Hukum-hukum Yang berhubungan Dengan masalah itu Syarat Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin laki-laki Mengatakan Apa gunanya Saya pelajari Toh Saya juga Tidak haid Tidak nifas Tidak melahirkan Tidak menyusui Anda keliru Kalau Anda katakan itu Kenapa Karena memang Dasarnya Anda butuh Anda kan punya istri Kalau Anda sudah menikah Anda juga punya ibu Punya tante Punya saudari Punya anak perempuan Kalau Anda punya anak Anda butuh Menjelaskan kepada mereka Nah seperti itu Kurang lebih Dan bisa saja Satu waktu mungkin Kalau kita kembali Kebahasan kita Mungkin ada diantara Ummahat kita Dia sudah berumur Suami juga Sudah berumur Suami selalu Salat di masjid Anak-anak sudah besar Semua sudah menikah Anda kosong waktu Tidak ada Tidak ada kegiatan khusus Selalu ke masjid Atau mau sholat Sebelah rumah Bisa Anda dapat Keutamanya Karena Anda tahu Hadisnya Seperti itu Jadi kalau orang Sholat isyak berjamaah Di masjid Maka dia mendapatkan Keutamaan Sholat setengah malam Anda bayangkan Teman-teman sekalian Dari Ba'dal isyak Allahu Akbar Sholat dua rakat Salam Berdiri lagi Allahu Akbar Sholat dua rakat Salam Allahu Akbar Berdiri lagi Terus begitu Sampai setengah malam Kalau kita hitung malam itu Dari isyak ya Anggaplah isyak itu Misalnya Kita ambil Seperti yang sudah dihitung Misal jam delapan Atau jam tujuh malam Misal jam tujuh isyak Karena jam tujuh lewat setengah Jam tujuh misalnya Subuh misalnya jam lima Berarti kan kita punya Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Sampai jam dua belas Lima jam Kemudian Satu Dua Tiga Empat Lima Sepuluh jam Berarti Sepuluh jam Kurang lebih Setengah itu Berarti lima jam Artinya Seperti anda Kalau sholat isyak Banyak di mesin itu Lima jam Ini non-stop sholat Bisa anda lakukan itu Sulit tentunya Bisa Tapi sulit Lima jam Non-stop sholat Kita Kalau teman-teman Yang pernah ikutin Sholat terawih Insya Allah Semoga Allah Mudahkan kita Akan selalu mengikutinya Sebanyak Mungkin Yang Allah Berikan kepada kita Di masjid Haram Mekas Dengan seratus ribu Pahalanya Itu teman-teman Sekalian Satu jam Aja Kadang kita Berdiri Duduk Pegel Dengan surah Yang panjang Dibaca Ayat-ayat yang panjang Bagaimana dengan Lima jam Non-stop Non-stopnya Salam berdiri lagi Itu anda bisa Dapatkan Keutamanya Hanya dengan Sholat Isya berjamah Di masjid Kenapa Tidak dilakukan Apa Masalahnya Ada tamu Ajak tamunya Tamu saya Orang muslim Pamit Saya sholat dulu ya Sesuatu yang salah Meeting Meeting apa Apa meetingnya Malam-malam Juga Subuh Kalau Isya dia sudah Sholat Dapat setengah Malam Kalau dia Subuh Sholat lagi Di masjid Dia seakan-akan Telah menyempurnakan Seluruh malam Setengah Sisa juga Begitu Berarti Sepuluh jam Tadi Non-stop Sholat Sudah dapat Keutamaan Sudah dapat Pahala sholat Isya Sudah dapat Pahala sholat Subuh Dengan banyak Sekali Pahala mereka Atau Pahala Ibadah Kedua ini Atau kedua Ibadah ini Juga Di antaranya Seperti Non-stop Sholat Itu pahala Tambahan Extra Ini luar biasa Luar biasa Jangan disiasiakan Kemudian Ini Keutamaan Sholat Isya dan Subuh Mutihara Yang kedua Keutamaan Sholat Berjemaah Ini sudah Sering kita ingatkan Tadi Sholat Isya dan Subuh Tapi ini Juga ada Sendiri Karena banyak Orang Sholat Isya dan Subuh Tapi Sendirian Sholat Berjemaah Sholat Berjemaah Sholat Berjemaah Di masjid Tapi kan Sekarang Pandemi Jaga Protokol Di masjid Dekat rumah Saya tidak Jaga Protokol Anda Jaga Protokol Pakai Masker Bawa Hensi Apalah Anda Punya Perangkat Anda Bawa Sejahat Sendiri Jangan Kehilang Kutama Rak Tadi 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 Terima kasih.